Ya, pemirsa dalam rangka menjalin harmonisas yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pengurus jabang NU Kabupaten Kota, pengurus wilayah Nadatul Ulama atau PWNU Jambi, menggelar acara Halal Bi-Halal, dengan mengusung tema besar sejawalan bahagia menuju NU Dikdaya di abad ke-2. Perayaan Halal Bi-Halal ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambil Haris. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Gubernur Jambil Haris menghadiri acara Halal Bi-Halal, yang digelar oleh pengurus wilayah Nadatul Ulama atau PWNU Jambi, bersama dengan lembaga PWNU, Badan Otonom NU, BCNU Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, dan keluarga besar NU, yang berlangsung di kantor Sekretariat PWNU Jambi, Jumat sore 19 Mei 2023. Perayaan Halal Bi-Halal PWNU dan keluarga besar NU Jambi ini juga dihadiri anggota DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus, Dekda Provinsi Jambi Sudirman, Rais Surya Pimpinan PWNU Jambi, Kiai Haji Muhammad Isa, Agota DPRD Provinsi Jambi Kemas Al-Farabi, dan Toko NU Jambi, serta menghadirkan tausia Halal Bi-Halal, yang disampaikan oleh Kiai Haji Tuan Guru Lohot Hasibuan. Al-Haris mengatakan dalam Halal Bi-Halal PWNU dan keluarga besar NU Jambi, untuk memperkogoh selatu rahmi, dan saling menguatkan apalagi agama harapi tahun politik. Al-Haris berharap NU selaku organisasi besar dapat selalu memberikan pencerahan di tengah masyarakat, sehingga kondisi masyarakat nyaman dan umat lebih tenang. Al-Haris juga menyebutkan NU mempunyai peran luar biasa dalam membangun bangsa dan juga pembangunan Jambi, yang berharap peran itu terus terjalin bersama-sama melangkah membangun Jambi. Saya harap NU punya umat cukup banyak. Nah, tolong ini bahwa pengurus NU ciptakan kondisi yang damai, yang nyaman di tengah masyarakat, sehingga umat lebih tenang dan damai. Sama juga di rumah biasa. Nah, ini kita harapkan, dan NU punya peran luar biasa, yang berangkah untuk memberikan kesenjukan dan ikut pembangun Jambi, yang di tengah masyarakat. Terutahkan, dalam hal ini juga memberikan perasaan kuat Islam yang kita lakukan, dan juga kita berlaku bersama untuk Jambi. Sementara itu, Ketua Tanfizia PWN Mujambi, Iskandar Nasution menyampaikan, melalui momentum halal bihalal, yang diselenggarakan ini kedepannya dapat terus terjalin harmonisasi, sinergitas, dan komunikasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat, khususnya para pengurus cabang NU seprovinsi Jambi. Iskandar menambahkan, saat ini pihaknya sedang membangun masjid beliau NU. Bangunan masjid ini merupakan swadaya dari pengurus, masyarakat, serta para tokoh ulama di Jambi, serta mendapat bantuan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semilai 100 juta rupiah, dan juga bantuan semilai 10 juta rupiah dari anggota DPR RI, Hacin Fasri Agu. Bagaimana saya menangkap Bapak Nur, kemudian dengan halal bihalal NU ini, terjadi sinergitas, dan juga kami berharap, dengan kehadiran pembakarmu, ucapkan terima kasih kami, untuk berusaha yang sudah hadir dalam acara berjalan, jadi menunjukkan bahwa kerugian pemerintah ini, agar itu selain bekerjasama, dan juga memperlukan kepercayaan pembakarannya, dalam kembakarannya, dan juga dipercayaan pembakarannya, dan juga dipercayaan pembakarannya, halal bihalal ini, secara tekstual, memang tidak terdapat di dalam hal Tuhan dan hadir, tapi secara kontekstual, halal bihalal, di mana intinya adalah surat rahmi, lalu maaf kema'lkan, membuka simpul, perbedaan pandangan, dalam na'lir, baik secara jamu'ya, dan juga secara jemaah, atau ulaman, antara, buku, cabang, sampai ke anak ranting, hari ini, kita mengharapkan, nahbir, tidak ada lagi simpul-simpul, persidikan pendapat, pandangan, mari kita bersyakit, berkendal yang terdapat oleh, Bersyahya, bahwa, NU seluruh Indonesia, dalam satu komando, dalam satu barisan, untuk menuju, terjahwanya, perjuangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Alhamdulillah wabarakatuh.